Yang memirsa komoditi perkebunan karet yang sempat menjadi favorit pertanian di Kabupaten Batanghari, sedikitnya terdapat 684 hektare lahan karet, dialih fungsikan menjadi perkebunan sawit karena komoditi sawit dinilai hasilnya menjanjikan. Di tahun 2021, perkebunan komoditi karet terdata seluas 73.149 hektare, namun harga komoditi karet yang terus anjlok sehingga warga mengalui fungsikan perkebunan karet. Hingga di tahun 2022, berkurang seluas 684 hektare, dari 73.149 hektare menjadi 72.465 hektare. Berkurangnya minat warga untuk mempertahankan komoditi karet akibat harga komoditi karet yang tidak semakin membaik. Sementara harga tandan sawit terus menyemangati petani kelapa sawit, sehingga warga Batanghari tidak sedikit akan melakukan alih fungsi lahan karet ke sawit. Mara Mulia Pane, Kadis Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Batanghari membenarkan, komoditi sebelumnya menjadi unggulan warga Batanghari, berupa perkebunan karet. Secara perlahan, warga mengalihkan komoditi karet ke kelapa sawit. Karena harga komoditi karet yang terus mengalami penurunan, sementara kelapa sawit menjadi prima dona komoditi perkebunan. Kita memang cukup memprihatinkan sekarang, untuk komoditi karet, tanaman karet di Kabupaten Batanghari cenderung menurun. Seperti kita ketahui, berdasarkan angka tetap daripada tanaman karet di Kabupaten Batanghari, pada tahun 2021 seluas 73.149 hektare. Nah, untuk tahun 2022, berdasarkan data yang kita kumpulkan, itu sekarang menjadi 72.465 hektare. Jadi ada pengurangan seluas 684 hektare. Komoditi karet ini memang petani saat ini yang diinginkan petani adalah berubahnya lahan ini menjadi lahan sawit. Untuk mempertahankan komoditi karet, Mulia Parnir terus melakukan upaya replanting untuk peremajaan sebagai upaya menghasilkan produksi karet yang baik. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!